Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 811 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk keisi ceritanya Putra Ilahi, dia tidak berhasil, tetapi dia dipaksa kembali untuk mundur Sialan, Kincen, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kamu yang memaksaku sampai ke titik ini? Tiba-tiba Putra Ilahi itu meraung dan menggelegar Cahaya menyilaukan keluar dari cermin dewa Kekuatan mengerikan langsung menembus ke bawah tanah Ke bawah formasi pena suci kuno ini Pada saat berikutnya, pedang karat misterius ditahan Kincen juga ditebas dengan parah kepada cermin dewa itu lagi Seketika cermin dewa itu terbelah dan terbang keluar Cahayanya redup dan tiba-tiba tenggelam ke dalam gua dan menghilang dari sana Cermin dewa dan Putra Ilahi itu benar-benar pergi dari sana Hah? Gua ini? Kincen menundukan kepalanya dan segera melihat ke bawah tanah yang dihancurkan oleh cermin dewa Dari gua bawah tanah ini, energi jahat keluar dan energi jahat berguling di kedalaman roh jahat yang mengepul Seolah menyegel Raja Iblis Gua ini Kincen terkejut tangannya mengusir roh jahat yang mengepul itu Dan dia melihat lubang gua ajaib ini di tanah Masih ada sisa kekuatan jiwa di pintu masuk gua Yang jelas ditinggalkan oleh Putra Ilahi Jelas bahwa dia telah masuk ke dalam gua ini Chen Xiao ada kekuatan sihir yang sangat menakutkan di bawah tanah ini Kata Chen Sisi, seraya terbang ke dekat Kincen dan berkata dengan mata yang serius Yah benar, aku juga telah menghitungnya sejak lama Tempat ini saat aneh Di bawah tanah nampaknya itu adalah medan perang kuno Dan formasi sembilan penasuci ini juga saat aneh Seperti formasi pengorbanan Kata Kincen, seraya menetap gua iblis Dimana ada gelombang energi iblis yang kuat dan bau yang sangat berbahaya Yang membuat orang merasa takut untuk masuk ke dalamnya Namun Kincen dan Chen Sisi tidak takut Mereka saling memandang Tubuh mereka bergetar Dan mereka berdua langsung masuk ke dalam gua Begitu Kincen dan Chen Sisi tenggelam ke dalamnya Mereka langsung memasuki gua Tiba-tiba roh jahat kuno berlama-lama dengan energi iblis Bergulung seperti air pasang Kincen menembak secara langsung Dan kekuatan besar ditembakkan Kemudian roh jahat dan awan iblis di dalam gua menghilang satu demi satu Dan beberapa kode kekuatan jiwa telah diselidiki secara mendetail Ini Merasakan pemandangan di gua ini Kincen dan Chen Sisi terkejut Karena ada lapisan kekosongan di gua ajaib Jauh ke dalam bumi Berputar-putar Saya tidak tahu seberapa dalam Seolah-olah itu mengarah ke dunia lain Dunia itu bahkan samar-samar menyampaikan raungan monster yang mengejutkan Tidak heran mereka merasakan aura iblis yang menakutkan sebelumnya Dan ternyata ada dunia yang begitu luas di bawah tanah Mungkinkah gua ini mengarah ke tempat pengalaman kuno para iblis Kata Kincen dia memadatkan matanya dan berseru dia menunjukkan keterkejutan Situs ujian surgawi kuno adalah medan perang kuno di dunia kuno Yang terletak di kedalaman kehampanta terbatas dari alam surgawi Itu hanya dapat dibuka pada waktu tertentu Sehingga semua master di bawah penguasa alam surgawi dapat memasukinya Namun selain tuan manusia Ada banyak ras lain yang dapat memasuki tempat ujian kuno surgawi ini Seperti iblis, ras monster dan yang lainnya Dan mereka juga memiliki saluran masuk khusus untuk memasuki ujian kuno ini Tempat-tempat ini pada akhirnya akan bertemu di area inti di tanah ujian surgawi kuno Dan itu adalah tempat yang menakutkan di medan perang kuno Dan tuan dari banyak ras juga akan bertemu di sana Dan gua di depannya ini jelas merupakan jalan masuk Pantas saja energi iblis di dalam tanah sebelumnya begitu kuat Apa sebenarnya yang dilakukan oleh putra ilahi itu? Kata Censisi dia mengerutkan kening Susunan formasi penasuci itu secara khusus diatur oleh putra ilahi Di saat kejatuhannya di medan perang kuno di kehidupan sebelumnya Tetapi mengapa dia harus mengatur susunan formasi penasuci di tempat ini Yang mengarah ke percobaan iblis Ini membuat Censisi tidak bisa mengerti Censau di kedalaman gua ini ada banyak aura iblis Kata Censisi dengan penuh perhatian Aku juga merasakannya sekarang Kata King Censi yang menganggu Aura iblis ini sangat kuat bahkan lebih kuat dari yang mereka temui sebelumnya Jelas sekali di kedalaman gua iblis ini Banyak sekali iblis yang terkonsentrasi Namun semakin banyak monster terkonsentrasi Akan ada penasuci darah Kelangsungan hidup iblis-iblis ini juga bergantung kepada penasuci darah King Censi secara alami merasa bahwa Di kedalaman gua iblis ini banyak penasuci darah Hahaha putra ilahi ini benar-benar menemukan harta karun untuk kita Jika bukan karena putra ilahi itu Bahkan saya mungkin tidak akan dapat dengan mudah menemukan lorong luar angkasa dari gua iblis ini Kata King Censi Censisi juga nampak tertawa Penasuci darah iblis tidak banyak berguna bagi prajurit manusia biasa Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk memurnikan penasuci kuno sejenis ini Tetapi untuk King Censi sejauh menyangkut Censisi itu sangat berguna Ayo pergi King Censi tetap diam jiwanya terjun ke saluran luar angkasa jauh di dalam gua iblis Memegang tangan Censisi Setelah mereka berdua mengumpulkan kekuatan yang cukup Mereka berayun dan memasuki gua iblis Dalam sekejap mata saya melintasi lapisan ruang Saya tidak tahu bahwa saya terbang puluhan ribu mil Tidak ada setan dan tidak ada penasuci darah Tetapi saat saya bergerak maju Gua itu tiba-tiba menghilang Dan saya melihat sarang lebah yang lebat Sebuah gua labirin muncul di depan mereka berdua Tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu Dan tidak tahu lubang mana yang dimasuki oleh putra ilahi Namun King Censi tidak ragu dia langsung pergi ke gua di sebelah kiri Metode perhitungannya dan persepsinya bisa dikatakan berada di ranah yang sama Tidak ada yang bisa mengunggulinya Secara alami dia dapat mengetahui keberadaan putra ilahi Putra ilahi sangat cepat dan dalam sekejap dia telah memasuki gua iblis yang sangat dalam Tampaknya dia telah menghitung semuanya di sini Tetapi nafas putra ilahi digigit oleh King Censi Dan tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengejaran King Censi Luar biasa siapa yang bisa memikirkannya Di kedalaman gua iblis ini ada dunia yang luas Dunia monster Kata King Censi hatinya tergerak Dia berpikir bahwa ini hanyalah dunia monster Apalagi ruang di sini terbalik sangat aneh King Censi masuk dari tanah harta karun yang hancur di tanah percobaan umat manusia Tampaknya mereka berdua telah memasuki kedalaman bumi Tetapi dalam persepsi monster di sini King Censi dan yang lainnya sebelumnya Runtuhan umat manusia bisa datang dari luar langit Atau mungkin juga ada di bawah tanah Kekosongan di balik dan konsep atas dan bawah telah dibingungkan Karena ini adalah dua ruang yang terpisah Censau energi iblis di sini sangat rumit Selain energi iblis ada juga energi jahat Vitalitas surga dan bumi Ini seharusnya bukan kedalaman tanah percobaan iblis Kata Censi Yah benar aku juga merasakan tempat ini seharusnya menjadi dunia monster Hati-hati beberapa monster di sekitar sudah merasakan kita Kata King Censi Begitu King Censi dan Censi memasukinya Banyak monster merasakannya Tidak ada yang lain hanya karena aura King Censi dan Censi terlalu kuat Itu seperti dua putaran matahari yang terik memasuki tempat yang gelap Membuat monster-monster di sini merasakan mereka berdua Namun beberapa monster lemah tidak berani menyerang sama sekali Tetapi mundur satu demi satu Dan tiba-tiba terjadi kekacauan di daratan gua iblis ini Namun beberapa monster kuat tidak mundur Tetapi menganggap King Censi dan Censi si enak Boom Di kejauhan di antara suku iblis di dekatnya Sebuah cakar besar hitam pekat Namun dengan kilau es terbentang tiba-tiba Segera setelah cakar iblis ini keluar Banyak iblis yang berada di bawah cengkraman cakar itu Semuanya terbang ketakutan Tetapi mereka tidak dapat menghindarinya Dan itu langsung dihantam oleh cakar Dan berubah menjadi kabut darah Menyatu menjadi cakar Menjadi kekuatan cakar itu Manusia Bahkan gelombang pemikiran yang samar menyapu Ini adalah ahli monster yang melahirkan kebijaksanaan Ini Troll Censi si membuka matanya dan melihat bahwa Di antara suku monster tersebut Seorang troll dengan ketinggian ratusan kaki Telah mengambil tindakan Dia ingin menekan Kincen dan Censi si secara langsung Dan menjerat mereka berdua di sana Dan di suku gua di depan Penas suci darah kelas tinggi Nampak terus diserap oleh lawan Untuk memperbaiki rantai Censi si melihat Kincen akan mengambil tindakan Namun kemudian dia tersyumringan Lalu berkata Censiao Kamu telah mengambil tindakan lagi di sepanjang jalan Kali ini biarkan aku yang menghadapinya Kata Censi si Setelah mengatakan itu Dia langsung menyerang Censi si kemudian bertarung melawan troll itu Dan di bawah kekuatan iblis Censi si troll itu Nampak dipukul mundur lagi dan lagi Tidak ini bukan nafas manusia Troll itu melihat cahaya hitam lonjak dari tubuh Censi si Cahaya hitam itu hanya satu inci Tetapi begitu itu keluar Itu membuat Censi si seperti matahari yang terik Dan nafas putus asa keluar Mati Censi si mendesak jalan iblis abisal Sosoknya menghilang Dan dia kemudian muncul di depan troll itu Dengan cahaya hitam yang mengandung kekuatan sihir yang dalam Dan penguasa troll itu bahkan langsung dikejutkan oleh kekuatan sihir ini Darah dalam tubuhnya memadat Kekuatan sihir mandeg Dan dia tidak bisa bergerak Seolah-olah dia membeku dalam kehampaan Boom Censi si mengangkat tangannya Dan cahaya hitam yang menakutkan langsung menembus kepala troll itu Kekuatan iblis tertinggi Saat kepala troll itu diledakan Terdengar raungan dari mulutnya Sebelum mati Troll itu akhirnya menyadari Dan melihat kekuatan Censi si dengan jelas Ternyata itu adalah kekuatan ras iblis abisal Ras iblis tertinggi Yang mengejutkan jiwanya Di bawah kekuatan iblis yang dalam Troll itu terbunuh seketika Dan bahkan kekuatan jiwanya pun hilang Pada saat yang sama Aura jalan iblis yang menakutkan muncul Seperti cahaya sihir yang abadi Ini adalah cahaya ajaib yang tidak bisa dihancurkan Ini adalah sumber dari penguasa troll itu Troll iblis dari tingkat tuan dibunuh oleh Censi si Dan penas suci surgawi kelas tinggi itu Jatuh ke tangan Censi si Boom Saat ini pedang karat misterius Ditahan kincan bergetar Memancarkan kekuatan dingin Dan langsung menelan jiwa dari troll yang tersebar itu Dan jejak cahaya ajaib melonjak di atas pedang karat misterius Di sisi lain saat ini Censi si dengan cepat terbang ke sisi kincan Mendapatkan kembali kelembutannya Dan berkata sambil tersenyum Jalan dari iblis yang dalam adalah jalan dari pemimpin klan iblis abisal Yang sangat mudah untuk menahan semua kekuatan klan iblis Sisi kekuatanmu memang cocok disini Kata kincan seraya tertawa Setelah memasuki gua iblis ini Kincan merasakan kekuatan jalan ajaib di tubuh Censi si berangsur-angsur pulih Dan bahkan maju dengan pesat Saat ini setelah Censi si menyerap penas suci kuno surgawi kelas tinggi itu Nampak ada cahaya sihir abadi ke dalam tubuh Censi si Censi si nampak bersinar Dan sepertinya ada rasa promosi juga terobosan ke alam berikutnya Sisi bagaimana berapa banyak penas suci kuno surgawi yang anda butuhkan Untuk memasuki tahap air suci surgawi Tanya kincan Setidaknya dibutuhkan 6 atau 7 penas suci kuno Kata Censi si Kincan mengangguk Ini minimal klan iblis abisal Jika bisa dengan mudah menerobos Itu akan aneh Tetapi jika anda membiarkan orang lain mendengar ini Orang lain itu pasti akan menarik nafas dalam Tentu saja jika dibandingkan dengan kincan ini Sedikit lebih buruk Setidaknya jika kincan ingin menerobos Dia sepertinya membutuhkan 9 penas suci kuno surgawi kelas tinggi Yang dibawa oleh putra ilahi Oleh karena itu saat ini kincan terus menghitung keberadaan putra ilahi Selanjutnya tubuh kincan terbang lurus dan berubah menjadi sungai yang bergolak Selanjutnya tubuh kincan terbang lurus dan berubah menjadi sungai yang bergolak Yang terus menyebar Membentuk banyak pusaran Pusaran ini memancarkan daya hisap yang kuat Menyedot semua ruang di dalamnya Dan kemanapun mereka mengalir Ruang tersebut akan langsung menghilang Dan iblis tidak dapat melawan sama sekali Mereka ditarik ke dalam pusaran dan dikumpulkan oleh kincan ke dalam cakram gyokian kun Dan banyak diantaranya langsung ditelan Di tanah penas suci yang terjalin juga terbang semuanya jatuh ke pusaran Dan penas suci biasa dan penas suci sihir semuanya disedot oleh kincan Tiba-tiba ratusan ribu penas suci kuno terbang dan ditelan oleh kincan Kincan tampaknya adalah dewa iblis yang mendelan segalanya Semuanya akan hilang kemanapun dia pergi Di saat yang sama pena iblis yang tak terhitung jumlahnya memasuki cakram gyokian kun Dan itu semua ditelan dengan gila-gila oleh pohon iblis dari 10 ribu alam Cabang-cabang dari pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti sorak-sorai Dan memelihara cakram gyokian kun di alam semest Itu telah memelihara cakram gyokian kun begitu lama Pohon iblis 10 ribu alam telah berkembang pesat menjadi lebih kuat dan lebih kuat Terutama setelah merasakan aura gua iblis dari dunia luar Setelah aura iblis yang tak terhitung jumlahnya Pohon iblis dari 10 ribu alam menari dengan kegirangan Dan kekuatan menakutkan ditransmisikan dari cakram gyokian kun Gemuruh Aura iblis yang menakutkan dari 10 ribu alam samar-samar meresap Di seluruh gua Iblis yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merasakan napas jantung berdebar-debar Dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya Monster-monster itu nampak ketakutan dan tidak ingin terkena oleh sapuan Kinchen Bisa dikatakan bahwa itu disapu oleh Pohon iblis dari 10 ribu alam dan semuanya terlempar ke pusaran air Kemana pun Kinchen membawa pusaran cakram gyokian kun itu Nampak tidak ada yang tersisa Tidak ada yang tidak akan ditelan oleh Pohon iblis 10 ribu alam dan menjadi makanannya Saat ini di depan nampak ada banyak kelompok master iblis Masing-masing adalah arogan tingkat atas Di antara mereka sebenarnya ada beberapa master tingkat master Mereka nampaknya adalah master tingkat tinggi Mereka dibagi menjadi beberapa kubu Dan mereka nampak sedang bertarung Namun saat itu mereka tiba-tiba merasakan gelombang yang menakutkan menyapu dari kejauhan Apa itu? Tiba-tiba kelompok master iblis itu tiba-tiba merasakan nafas ngeri Dan mereka semua berhenti dari pertarungan Dan melihat ke langit di kejauhan Antara langit dan bumi merasa samar-samar Ada kekuatan yang mengejutkan Seolah-olah semu telah melihat naga Dan memiliki dorongan untuk menyerah Kekuatan macam apa ini? Semua penguasa ras iblis itu terkejut Mata mereka ketakutan Dan mereka menghentikan pertarungannya Masing-masing dari mata mereka menunjukkan cahaya yang menakutkan Kekuatannya begitu menakutkan Mungkinkah harta karun teratas di antara ras iblis Guru suci, raja iblis telah lahir Pergi, ayo pergi Kelompok master iblis ini berhenti dan berubah menjadi kem masing-masing Terbang ke tempat di mana nafas berlalu Bukan hanya mereka Tetapi banyak master iblis di kedalaman gua iblis ini merasakan kekuatan ini Dan semuanya terkejut kemudian pergi dari sana Scene berpindah saat ini di benua Tianwu Lebih dari dua tahun telah berlalu sejak pertempuran ahli surgawi Di benua Tianwu hari ini Istana berkabut dihancurkan Dan semua kekuatan besar berkembang pesat Benua Tianwu yang telah jatuh ke air yang dalam Karena iblis alien dan yang kuat di surga Itu sekarang telah menjadi damai dan makmur di bawah pengembangan papilun cendi Terutama setelah drag abis dihancurkan Benua Tianwu bersatu Dan di bawah kepemimpinan papilun cendi Itu telah menjadi kekuatan tertinggi yang sangat menakutkan Dan bahkan banyak ahli suci telah lahir Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye